Intro Ide membangun terusan yang membelah pulau Sulawesi sudah lahir sejak 2008 lalu Pernah disampaikan secara langsung kepada Susilo Bambang Yudhoyono Presiden saat itu Bahkan Bapenas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan dukungan untuk menyusun rencana strategis pembangunan terusan itu Yang terpadu dengan pengelolaan Teluk Tomini Namun pemindahan IKN sejak 2019 menjadikan momentum realisasinya lebih besar Sehingga wacana pembangunan megaproyek terusan tersebut kembali mencuat ke permukaan Pada 8 Agustus 2023 lalu Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia PPKMHDI Mengadakan audensi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Dalam pertemuan itu mahasiswa menyarankan adanya pembangunan terusan Katulistiwa di Sulawesi Tengah Mirip dengan terusan Suez di Mesir Sehingga jarak antara Indonesia Timur menuju IKN Nusantara di Kalimantan Timur menjadi dekat Ketua Presidium PPKMHDI Kiputu Yoga Saputra menyampaikan Terusan Katulistiwa dapat menjadi penghubung antara IKN dengan wilayah Indonesia Timur Ia mengatakan hal ini juga sejalan dengan semangat membangun IKN untuk menciptakan inklusivitas ekonomi di kawasan Indonesia Timur Makanya dalam konteks IKN ini kami menyampaikan ide dan gegasan kita terkait terusan Katulistiwa Terusan Katulistiwa ini adalah gerbang atau pintu gerbang penghubung antara Indonesia Timur menuju IKN Jadi titik Katulistiwa itu, garis Katulistiwa itu kebetulan terlintas di Kabupaten Sigi Dan itu menjadi pintu gerbang untuk kawasan Indonesia Timur menuju IKN Jadi integrasi antara Indonesia, antara IKN dan Indonesia Timur itu titiknya pada di situ Pemprov Sulawesi Tengah Sultan sebagai tuan rumah lokasi punya ambisi besar Untuk membelau Pulau Sulawesi dengan terusan Katulistiwa tersebut Agar pelayaran dari IKN ke Maluku, Maluku Utara dan Papua terpangkas 200 mil Dengan penghematan BBM mencapai 1,9 triliun rupiah Jika seribu kapal melewati terusan ini per tahunnya Dalam konteks perdagangan dan jasa jalur laut masih menjadi andalan industri di dunia Termasuk juga di Indonesia Soal ini pelabuhan IKN juga berada di titik tengah Namun yang menjadi kendala jalur laut ke wilayah Maluku, Maluku Utara dan Papua terhalang oleh Pulau Sulawesi Rencananya terusan ini akan membelah daratan Sultang Dari desa Tambu Kabupaten Donggala ke desa Kasimbar Kabupaten Paringim, Mautang Ada dua alternatif yang ditawarkan Pemprov Sultang Pertama jalur sepanjang 28 km dengan lebar 200 meter Dengan ketinggian gunung 70 meter Dengan volume material yang akan disingkirkan mencapai 2 juta meter kubik Kedua yakni terusan sepanjang 18,5 km lebar 200 meter Dan ketinggian gunung 450 meter Dengan jumlah material yang akan digali mencapai 3 juta meter kubik Jika usulan terusan tak disetujui, Sultang menawarkan alternatif lain Yakni dengan membangun jalan tol di lokasi yang sama Yakni menghubungkan pelabuhan Tambu dan Kasimbar Kedua proyek memiliki konsekuensi bagus masing-masing Namun pada akhirnya tujuannya sama Yakni untuk mendekatkan IKN ke seluruh wilayah Nusantara Perbedaan besar antara terusan dan tol adalah Dengan terusan kapal bisa langsung berbayar Namun dengan tol perusahaan, pengiriman minimal harus menambah armada kapal yang standby Di kedua pelabuhan Serta menyiapkan tenaga dan armada darat untuk melewati tol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!